Oke, ini dia yang kita dapet nih kalau kita ikut pre-order ROG Phone 5 Ultimate versi Asus official Indonesia. Halo teman-teman hobi dan gadget, kembali lagi bersama gue Bre. Dan kemarin tuh pas dua benda ini baru dateng, kita sempat kaget juga. Karena boxnya tuh gede banget dan setelah kita buka, ternyata kita dapet gift box dari Asus. Yaitu ROG Ultimate Fan Gift Collection. Mungkin si ROG Ultimate Fan Gift Collection ini sengaja dibundling nih sama Asus Indonesia untuk para buyer yang udah pre-order sama mereka. Jadi menurut gue sih, ini salah satu keuntungannya kalau kita pre-order sama Asus Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas si gift boxnya ini yang super gede banget. Kayak box laptop ya. Jadi si ROG Ultimate Fan Gift Collection ini limited edition guys. Seperti tertera pada boxnya ada tulisan not for sale. Tapi gue sendiri sih gak yakin ya. Karena lu tau lah, oknum-oknum bandel di luar sana kan. Apalagi barang se-eksklusif ini. Ya kita lihat aja nanti di online marketplace. Mudah-mudahan aja sih gak ada. Oke, langsung aja kita buka Sobat Matahobi dan Gadget. Dari boxnya disini udah terkesan eksklusif ya. Jadi terkesan mewah gitu. Terus begitu kita buka nih, kita dapet merchandise collection dari Asus ROG. Mulai dari towel atau handuk berwarna hitam putih dengan corak ROG tentunya. Terus ada 3 piece, patches atau emblem. Terus ada cap atau topi hitam berlogo bordir ROG. Terus ada juga playing card nih. Atau kartu remi dengan corak ROG. Lalu dapet juga building block atau lego yang kalau dibentuk menjadi logo dari ROG. Terus yang terakhir ini juga ada mask cover atau masker yang pastinya berlogo ROG. Dan kita bisa lihat seperti biasa, disini ada kata-kata mutiara dari Asus untuk para penggunanya. Oke, inilah dia Sobat Matahobi dan Gadget. Isi dan bentuk dari ROG Ultimate Fan Gift Collection ya. Ya, benda-benda kayak gini sih mungkin terbilang sepele. Cuma mereka pastinya mempunyai nilai-nilai prestis yang berbeda untuk para penggunanya. Oke, kalau gitu ini gue singkirin dulu. Kemudian kita lanjut ke main itemnya. Inilah dia Asus ROG Phone 5 Ultimate Indonesia. Nah, di box bagian luar berbalut warna silver dan emboss tulisan khas ROG. Dari sini udah berasa banget nih gimana sisi premium dari boxnya ini. Lalu ketika kita buka cover luarnya, terdapat anime Akira khas ROG Phone. Terus pas kita buka dalemnya, lagi-lagi Asus memberikan mini komik Akira nih. Jadi begitu kita buka, jadi kayak ibaratnya tuh kayak baca komik gitu guys. Di bagian ini, menurut gue Asus mencoba memberikan sesuatu yang berbeda bagi usernya. Lalu ketika kita buka, kita dapat Aero Active Cooler 5. Ini berbeda sama versi-versi ROG sebelumnya. Karena ini hanya untuk ROG 5, yang gunanya buat pendingin si main unit ketika diajak kerja berat. Dan sekaligus untuk unlock game tuning level 3 pada ROG Armory Create. Atau overclock bawaan dari Asus ROG. Terus dapet adapter charger yang udah support super charge hingga maksimal 65W. Nggak kayak brand sebelah yang nggak mencertakan adapter charger dengan gimmick go green atau ramah lingkungan. Terus kita dapet juga nih kabel Type-C to Type-C yang udah dilapisi nylon bertekstur braided. Yang kuat dan ini beneran terlihat premium banget. Lalu kita juga dapet replacement seal untuk protektor lubang port-portnya. Terus ada kompartemen hitam nih yang isinya ejector SIM card, stiker khas ROG, dan case khusus ROG yang didesain khusus agar bisa digunakan bersamaan dengan Aero Active Coolernya. Dan yang terakhir, pastinya juga dapet manual book dan kartu garansi. Nah ini semua yang kita dapet dalam packaging Asus ROG Phone 5 Ultimate Indonesia ini. Langsung aja kalau gitu sekarang kita bahas ke main unitnya. FYI ini adalah spek singkat yang dimiliki oleh Asus ROG Phone 5 Ultimate. Nah kita bahas bagian depannya dulu. Memiliki layar AMOLED ukuran 6,78 inch dengan diproteksi Gorilla Glass Victus. Nggak lupa juga memiliki frame rate hingga 144Hz. Jadi kebayangkan gimana sensitif dan smoothnya nih ketika kita pake main game dan juga scrolling-scrolling aplikasinya di HP ini. Terus terdapat 2 buah Dirac HD speaker yang udah nggak asing kalau buat HP ROG. Malahan sampai ada reviewer asing yang bilang ini tuh speaker paling enak untuk kelas handphone. Dan nggak lupa juga nih terdapat 24MP untuk selfie kamera. Lanjut ke bagian belakang. Ketika kita lihat bagian belakangnya, disini bernuansa kayak Lego gitu. Berwarna putih, terus ada strip kecil berwarna biru yang dikombain sama black line. Yang bikin desainnya ini lebih unik dan nggak kaku kayak ROG Phone versi sebelumnya. Nah pada bagian kameranya, disini buat yang seneng foto atau video jangan khawatir nih. Ada 3 kamera yang berbekal 64MP wide, 13MP ultrawide, dan 5MP untuk makro. Yang punya fitur HDR pro foto dan video, serta mampu merekam video hingga 4K 60fps dan 8K 30fps. Dan nggak lupa juga dilengkapi LED flash untuk membantu pada saat low light. Nah gimana nih, nggak main-main kan kameranya? Walaupun ini HP gaming, tapi ASUS juga care sama para penggunanya yang seneng akan fitur kamera bagus di HP-nya. Lanjut ke bagian tengahnya, ini udah pasti punya fitur NFC dan yang baru disini terdapat LCD yang bisa nyara RGB berlogo ROG tentunya. Lanjut ke bagian samping kanannya, seperti biasa disini ada R-Triggers berfungsi sebagai L1 dan R1 yang bisa dikustom pada saat bermain game. Terus ada tombol volume dan power yang polos dan juga lubang mic. Beralih ke bagian samping kiri, yang unik disini slot SIM cardnya itu di bagian bawah ya. Terus berwarna biru juga, walaupun tetap dual SIM dan nggak bisa nambah external storage, perubahan letak dan penambahan warnanya kayaknya jadi makin bagus sih. Terus di tengahnya ini ada port untuk aeroactive coolernya dan Type-C port yang bisa untuk charge dan data transfer. Lanjut ke bagian bawahnya, karena di bagian atas ini polos aja nggak ada apa-apa, paling cuma lubang mic dan antena aja. Nah, di bawah ini juga terdapat lubang mic lagi, lalu ada port Type-C lagi yang bisa banget jadi opsi lain untuk charge atau data transfer. Nah, jadi buat gaming tuh enak banget ya. Jadi kalau lo ribet colok di bawah, bisa colok samping atau sebaliknya. Nah, yang unik lagi disini, ASUS kembali menghadirkan port audio jack 3,5mm. Nggak kayak di ROG Phone 3, yang justru port ini malah dihilangkan. Kayaknya sih menurut gue nih, banyak banget user yang komplain soal hilangnya port audio jack pada ROG Phone 3. Maka dari itu, ASUS coba memperbaiki diri dan menghadirkan fitur itu lagi di ROG Phone 5. Ah, kayaknya kurang asik nih. Dari tadi kita bahas HP gaming, tapi kita nggak coba tes main game. Kalau gitu, langsung aja kita tes main game pakai HP ini. Ketika kami ajak main game, kayaknya HP ini emang pantes banget kalau dijulukin HP gaming Android terbaik 2021 ya. Selain enak banget di ajak main game ringan atau game berat, fitur game tuning level 3 ini emang berasa banget bikin gaming makin smooth dan ngebut. Kayaknya, semua game yang ada di Google Play bisa dengan mudah disikat sama si ROG Phone 5 Ultimate ini guys. Tanpa ada nge-lag, nge-frame, atau nge-freeze. Terus baterainya juga lumayan awet ya. Kayaknya masih sangat possible buat daily driver untuk dipakai sosmed atau average gaming. Nah, itu dia Sobat Matobi dan Gadget review gue mengenai si ROG Ultimate Fan Gift Collection ini dan juga ROG Phone 5 Ultimate versi resmi Indonesia. Buat kalian yang pengen membeli unit ini, mungkin kira-kira bisa nyiapin budget 19 juta untuk mendapatkan semuanya. Nah, terus kalau untuk worth it atau enggaknya nih, menurut gue buat kalian yang pengen ngerasain sensasi Android gaming yang lebih, kayaknya HP ini bisa menjadi solusinya. Tapi, seperti biasa, gue kembalikan lagi ke Sobat Matobi dan Gadget. Jadi, silakan aja komen di bawah. Gue bre, pamit dulu. Salam Matobi dan Gadget. Sub indo by broth3rmax